Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membuat video tutorial tentang bagaimana cara mengunduh atau mendownload hamparan di Gain Master Sebelum itu kalian buka dulu Gain Master yang ada di hp kalian masing-masing Setelah itu kan ada tombol plus Kalian klik tombol plus itu setelah itu kalian pilih resolusi yang 16 banding 9 Jika sudah ada tampilan seperti itu kalian buka sesuatu untuk di edit Seperti ini disini saya menggunakan gambar putih disitu pas tengah Jadi setelah ada gambar atau video yang akan kita edit Sekarang sudah bisa melakukan download atau hunduan untuk mengunduh Gain Master Sebelumnya kalian klik hamparan Setelah kalian klik hamparan akan ada tampilan seperti ini Disitu ada beberapa pilihan itu adalah hamparan-hamparan yang akan kita download nanti Kalian bisa lihat disitu ada action free mesh icon Disini saya akan mengunduh boot target disitu ada tulisan install kalian install Disitu kalian bisa lihat itu ada hitam dan ada warna biru muda yang sedang mendownload itu tandanya Sedalam proses mengunduh Kalian tunggu beberapa saat setelah ada tampilan seperti itu Yaitu tulisan terinstall itu tandanya unduhan hamparan yang kita klik tadi sudah terinstall Sekarang kita coba lagi mengunduh yang lainnya Sekarang kita kembali kita pilih hamparan yang lainnya kita cari-cari dulu kita coba yang lainnya Di mana yang cocok atau kegunaannya sesuai yang kita inginkan Disini saya akan mendownload Take action Disitu ada surplus baddest one Kalian unduh Jika sudah ada tulisan terinstall itu tandanya Unduhan kita sudah selesai atau sudah terunduh Coba sekarang kita mengunduh font yang ada di can master Sebelumnya kita kembali dulu Meninggalkan sticker yang kita download Sekarang kita klik di yang font Nanti kita bisa memilih font apa yang akan kita pakai Atau font apa yang akan kita unduh Kalian bisa lihat Itu adalah hasil downloadan kita tadi Kalian klik hamparan Setelah kalian klik hamparan Nanti kalian bisa mendownload sesuai font yang kalian inginkan Atau font yang sesuai apa yang kalian inginkan Disitu ada di paling bawah itu ada T itu tandanya font Atau pilihan font-font yang ada di can master yang sudah kita download Kalian langsung saja klik yang di paling bawah itu ada Huruf T besar Jadi disitu kalian bisa memilih font-font yang ingin kalian unduh Disitu sudah ada tampilannya Disini saya akan mendownload font Mina Ukurannya 150kb Kalian klik saja install Jika sudah ada tulisan terinstall Itu tandanya unduhan kita sudah berhasil Atau sudah dapat digunakan Setelah itu kita kembali Cari-cari dulu mana atau font yang akan kita download lagi Sekarang disini saya akan mendownload Font Oswald Kalian klik saja yang install Seperti tadi jika sudah ada tulisan terinstall Itu tandanya unduhan kita sudah selesai Nah sekarang coba kita cari apakah downloadan yang kita lakukan Atau unduhan yang kita lakukan tadi Sudah berhasil atau belum Dengan cara melakukan tulisan Setelah itu kita lihat apakah sudah ada di tulisan yang kita lakukan Disini saya akan menambah satu font lagi yaitu font echo Kalian klik saja install seperti tadi jika sudah ada terinstall itu tandanya sudah selesai Kita langsung saja buka apakah font-font yang kita download tadi sudah terinstall atau belum Itu tadi hamparan yang kita download Sudah ada dua dan yang lainnya Kita coba tulis sesuatu Nanti kita coba fontnya apakah sudah ada atau belum Kita tulis pop setelah pilih Kita perbesar agar Teman-teman bisa melihat dengan jelas Kalian klik saja yang Send serif itu hasil downloadan Kita ada Oslo Ada Mina 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 Regular Ada Exo Itu tandanya adalah hasil downloadan yang kita lakukan tadi Jadi jika sudah ada pilihan seperti itu Itu tandanya downloadan yang kita lakukan sudah berhasil Sangat mudah kan kawan-kawan Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax